Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Kaji Denny Kita akan bahas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke dalam Youtube-nya Kaji Denny Kita mulai dari pertanyaan pertama Intro Video ini dipersembahkan oleh MediaTama Akademi Training K3, Langsung Kerja Yaitu dari ilmu receh Background pendidikan SMA, jurusan IPA, apakah bisa ikut pelatihan K3 Pak? Terima kasih Nah, apapun jurusan teman-teman semua, bisa ikut pelatihan K3 Cuma nih, dari sisi levelnya nih, kalau teman-teman levelnya adalah pendidikannya SMA, SMK Ya, kita saranin ikut yang alimuda K3 konstruksi atau teknisi K3 listrik Kenapa? Karena 2K3 ini sangat dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan Seperti di sektor konstruksi atau di kelistrikan Yang mana, kalau teman-teman cek di Jobstreet, JobsDB, atau LinkedIn Itu banyak sekali lowongan-lowongan kerja ya di bidang K3 Kenapa? Karena memang infrastruktur kita di Indonesia ini digenjot habis-habisan Buat mengejar target Artinya apa? Lowongan kerja, lapangan pekerjaan di bidang K3 konstruksi Sama teknisi K3 listrik sangat dibutuhkan Itu buat teman-teman semua memilih K3 Kalau memang teman-teman semua ber-background pendidikannya SMA Nah, kalau misalkan gini teman-teman semua Pendidikannya adalah D3 Nah, kalau D3, kacit ini saranin teman-teman ikut yang ahli K3 umum Kenapa? Karena juga beberapa lowongan pekerjaan seperti safety officer Ahli K3, koordinator K3 Apapun jenis ya profesinya Itu pasti meminta yang namanya ahli K3 umum Nah, jadi teman-teman semua disaranin ikut yang ahli K3 umum Supaya bisa langsung kerja di bidang perusahaan mana saja Jangan dulu ngambil yang spesialis Karena nanti akan terkotak-kotak teman-teman di sana Akan kesulitan untuk melamar pekerjaannya Oke, pertanyaan kedua Pertanyaan kedua dari Landong Siregar Pak, mau tanya Perbedaan job desk antara safety man, safety officer, safety koordinator Saya sering sekali ketika melamar sebagai safety officer Tetapi diminta untuk mampu menyusun inspeksi HSE plan, CSMS hingga tugas HRD Terima kasih Jadi gini teman-teman Istilah Istilah di bidang K3 Ataupun di karir K3 Seperti Safety man, safety officer, atau safety koordinator Itu dibuat sendiri oleh perusahaan Jadi tidak ada standarnya Jadi kalau teman-teman melamar Di sebuah perusahaan ada kata-kata Safety man, safety officer, safety koordinator Nah, teman-teman harus pastikan dulu job desknya Job desknya itu seperti apa Nanti akan kelihatan tanggung jawabnya itu apa Istilah, tidak masalah Model safety officer, HSE officer, HSE koordinator Ya, apapun itu istilahnya Yang penting teman-teman tahu Kewajiban dan kewenangan teman-teman sebagai seorang alih K3 itu apa Contoh nih, misalkan teman-teman diminta untuk melakukan Membuat inspeksi atau melakukan inspeksi Membuat HSE plan, CSMS Itu harus ditanya dulu Ya, sebenarnya tugas saya itu apa sih Pak? Ingat, kalau teman-teman sudah bekerja di bidang K3 Ada yang namanya dikenal dengan istilah PDCA Plan, do, check, dan action Ya, plan itu teman-teman harus membuat Sebuah perencanaan dengan menuliskan Sebuah program sasaran K3 Ya, do teman-teman harus melaksanakan program-program K3 tadi Check, harus diperiksa dulu Semua kerjaan kita tadi sudah benar belum Melalui inspeksi, pemeriksaan, pengujian, pengukuran, audit Dan terakhir teman-teman harus melakukan yang namanya Rapat pingjauan manajemen Atau rapat P2-K3 atau rapat bulanan Siklus PDCA itulah yang akan dipakai oleh teman-teman semua Apapun profesi teman-teman semua di bidang K3 Mau itu safety officer, HSE officer, safety coordinator Ya, alih K3 dan lain sebagainya Ya, nah lebih detailnya teman-teman bisa juga buka Permenaker 0292 Mengenai kewajiban dan keundangan seorang alih K3 Semoga bantu Oke, pertanyaan berikutnya ada dari Funtasion Dia bilangnya Laporan yang sangat lengkap butuh berapa personil K3 di tiap proyek Untuk implementasi 100% pak Di HO atau head office juga harus ada HSE analis Biar data yang dikirim ke C-level bukan data yang mentah Jadi laporan dari deputi HSE manager sampai ke C-level Gak cuma bentuk prosentase Tapi sudah berbentuk rekomendasi kebijakan perusahaan Kerugian dan pencapai tahunan Trendline dan yang paling menjadi sorotan adalah Perusahaan masih butuh dapat tamil hasil atau tidak Oh, gitu ya Jadi ini membahas mengenai laporan ya teman-teman ya Nah, kalau kita ngomongin soal pelaporan K3 Teman-teman harus membaca juga yang namanya Prosedur-prosedur pengendalian dokumen Prosedur pengendalian rekaman Prosedur mengenai pelaporan K3 Ya, nanti di setiap perusahaan itu memiliki budaya pelaporan berbeda-beda Kalau di proyek itu biasanya Laporan proyek yang ada di proyek itu dibuat oleh Sekretaris P2K3 yang ada di proyek Lalu nanti dari Sekretaris P2K3 proyek tersebut Melapor ke kantor pusat Nanti di kantor pusat, nanti juga ada Sekretaris P2K3 yang ada di kantor pusat Ya, atau ada divisi mengenai divisi HSE gitu ya Ada departemen HSE Jadi di proyek sudah ada HSE-nya Ya, dilapor lagi ke kantor pusat Nah, kalau di perusahaan BUMN ada yang namanya Direktur K3 Nah, nanti Sekretaris P2K3 yang ada di kantor pusat Juga akan melapor ke Direktur K3 Nah, itu garis komando, garis pelaporan Itu harus teman-teman pelajari dan harus dikomunikasikan dengan atasannya masing-masing Karena masing-masing perusahaan itu berbeda-beda Lalu di sini pertanyaannya Apa sih sebenarnya lantas tugasnya HSE itu Apakah cuma hak melaporkan doang atau memberikan rekomendasi gitu ya Nah, sebenarnya setiap HSE ya, setiap Walaupun dia di kantor proyek ataupun kantor pusat Itu memiliki kewenangan yang sama Memberikan saran diminta atau tidak diminta kepada para pengusaha Kalau dia prosesinya di proyek Ya, dia memberikan saran kepada kepala proyek Tapi kalau dia posisinya di kantor pusat Dia memberikan saran kepada Direktur Ya, mengenai apa saja yang Hal-hal yang dapat mengakibat kecelakaan Dan tindakan perbaikan atau tindakan pencegahan Apa saja yang harus dikerjakan Nah, itu kalau teman-teman semua membaca Permenakan nomor 4 tahun 80 ya Kalau nggak salah ya 487, sorry Mengenai P2K3 ya Permenakan 487 mengenai P2K3 Itu teman-teman ya Jadi kalau teman-teman membuat laporan Ya, baca dulu prosedurnya Laporan itu dikirimkan kemana Ya, kalau mengenai pengambilan keputusan Terus ada kebijakan dan lain-lain Ya, itu silakan nanti teman-teman dikoordinasikan ya Ke internalnya perusahaannya masing-masing Termasuk juga pencapaian target Apakah ada pengaruh terhadap produktivitas Dan lain-lain Itu juga sangat berpengaruh sekali Jadi intinya teman-teman semua Harus membuat laporan sesuai dengan standar Yang sudah ditetapkan oleh perusahaan Baik itu laporan harian Laporan mingguan Laporan bulanan Tiga bulanan Tiga bulanan Tiga bulanan Atau tahunan Itu tergantung dari internal perusahaan teman-teman semua So, gue bantu Tiga bulanan Tiga bulanan Tiga bulanan